Kota Kuala Pembuang Kota Kuala Pembuang sendiri tidak berani secara individu untuk menebang pohon di hutan Namun di saat masyarakat Kuala Pembuang kesulitan untuk mendapatkan kayu olahan hasil hutan Ternyata di Sungai Sendurian yang wilayahnya masuk di desa Sungai Perlu Ada kegiatan pengolahan kayu hasil hutan Yang diproduksi memakai alat pengolahan kayu berupa bansau Kegiatan tersebut belum diketahui oleh kepala desa setempat Yaitu Kepala Desa Sungai Perlu Haji Hasanuddin Saat ditemui awak media, Kepala Desa Sungai Perlu mengakui Bahwa tidak pernah memberikan izin dengan adanya kegiatan pengolahan kayu hasil hutan Yang masuk di wilayah desa Sungai Perlu tersebut Diakui Hasanuddin bahwa produsen kayu hutan tersebut Pernah meminta izin untuk mendirikan bansau Pada saat itu Hasanuddin menanggapi dengan mengatakan Bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin Kepada media Hasanuddin mengatakan Apabila pemilik bansau tersebut memang memiliki izin lengkap dari pihak yang berwajib Maka sebagai kepala desa setempat dirinya mempersilahkan saja Selama kegiatan produksi kayu hutan tersebut tidak merusak Tentu dengan status lahan atau wilayah kerja yang jelas Kepala desa Sungai Perlu Haji Hasanuddin bercerita Diketahui bahwa hasil kayu hutan tersebut dibawa ke daerah Jawa Menggunakan kapal baik berupa kayu produksi setengah jadi maupun yang mentah Bahkan diketahuinya bahwa yang membeli kayu tersebut adalah orang Madura Dan kegiatan penjualan kayu tersebut sudah berjalan selama 4 bulan Keberadaan bansau yang ada disitu kita berkeda pernah memberikan izin Namun mereka datang oleh kita Apabila minta izin menajak bansau disitu Kita keredah menang memberikan izin Tapi kalau memang disitu memang lengkap Igin dari pihak yang berwajib Ya silahkan saja kita meresit saja Sama itu tidak merusak Yang sesuai apa status lahannya kan jelas Nah misalnya apa ini Wilayahnya kan wilayah mana Sesuai peraturan kan ya silahkan saja Tapi kalau kita memberikan izin kita ada guna Jadi itu untuk sementara ini Pak Desk Kayu itu arahnya dikemanakan saja Kita lihat itu kayu itu dibawa keluar Kelihara di daerah Jawa Yang bansau atau kayu yang bulat itu? Dua-duanya yang bansal dibawa ke Jawa Kayu masak itu lah Terus kayu bulat itu dibawa ke Jawa juga Nah itu pakai apa Pak? Pakai kapal Memang setahupian di Jawa itulah? Di Jawa itu yang pembelinya itu Bosnya itu Korma Dura Cuma kita namanya itu perlu jelas juga Karena ya bosnya kan bukan Itu bersambung-sambung kan Ada yang nomor satu, ada dua, ada tiga gitu Jadi Pak K Desk Ukuran kayunya itu Apa aja yang sudah masak itu Pak K Desk Kediatannya lokalan biasa aja Bang 10, 15, 10, 20 Ataupun 57 Sampai saya dapat bisa diambil Kalau yang kayu bulatnya diameter apa Pak? Kalau kayu bulat itu Kita lihat ada jalan sampai Sisi kang lima puluhan itu Saya mampu diangkat Pak K Desk Nah Pak K Desk ini kan daerah Sempian Jadi pengambilan lahan itu Punya siapa? Pengambilan lahan Yang diambil itu Pengambilan kayu itu Pengambilan kayu itu Yang mengaku-ngaku Wilayah itu kan hanya Pengamut Nah kata-katanya Kan punya dia Lahan itu Jadi Memang lahan itu Kedah-kedah Kedah-kedah Rasmi juga Punya dia Masih dalam keadaan Segita dan masyarakat Karena Mereka di dalam suratnya Menyatakan bahwa Garapan mereka Ternyata dia ada bukti Penggarapan Karena seluas itu Jadi untuk sementara ini Pak K Desk Kapal nyandaranya itu Daerah mana aja Pak K Desk Oh di laut aja Pelamuat itu di laut Artinya berlabuh lah Berlabuh di laut aja Ada tempat di pelabuhan Itu kira-kira Pergerakan Perkerjaan kayu ini Berapa bulan sudah Pak K Desk Iya kurang lebih Empat bulan lah Itu Pak Pembawaannya itu Bapak kali Sebulan atau Itu kadang-kadang dipastikan Soalnya kan Ada nanujuan Alam juga kan Tapi saat ini berhenti Pak Kediatannya Kabarnya nih Kabarnya belum ada lagi Tapi kalau yang di atas Menurutnya Pengarian-pengarjaan kayu itu Masih tetap Tanjung Nah harapan Pak K Desk Sendiri Untuk wilayah Pian Harapannya terkait Ada Pembalakan liar lah Ini artinya kan Ini apa harapannya Pak K Desk Sebenarnya kami Keladan mereka itu Kayu-kayu yang ditabang bulat Di bawah K Jawa itu Sebenarnya tidak menyetujui Nah bahkan mereka menabang pun Sembarangan Karena disitu Waktu Pak Bupati Pak Sudarsono dulu Itu sudah ditetapkan Untuk lokasi wisata Periwisata disitu Untuk cedat ke depan Nah jadi Harapan Bupati Kemarin kan Apa ini Kayu-kayu yang dekat Pantai itu Jangan sampai ditabang Diperkirakan 200 meter itu Atau 300 meter Dari pantai Jangan sampai ditabang Untuk apa Direncanakan Untuk apa ini Lokasi wisata Tapi ternyata Saya lihat itu Tabang sampai ke pantai Nah dan lagi Apa ini Kita kan disana Kan ada jalan Soalnya untuk Menembus akses Ke sungai Parlu itu Nah jadi disitu kan Jalan didanai Dengan dana desa Sederhana Sedapat dapatnya lah Tapi dengan adanya penabangan itu Keliatannya Jalan itu rusak Terganggu Karena mereka lewat Di jalan itu Nah ini kita dengar juga Pak Kades Bahkan satwa liar Seperti orang otan Sempat merambah Ke rumah rumah warga Kita dengar Kalau kita gitu Kurang tahu Begitulah Cuma yang itu Jadi masyarakat sungai Parlu pun Juga ada Mengeluh juga Dengan adanya mereka Bekerja itu Dia kan pakai apa Yang sepertinya Tempat yang Buat orang membajak Kuhman itu apa namanya Entraktor Yaitu pakai itu Menarik kayu itu kan Jadi karena jalan itu kan rusak Oh pakai entraktor itu Jadi jalan itu rusak Jadi masyarakat ngeluh juga Tapi begini Pak Kades Kalau untuk lokalan kan Enggak jadi masalah lah Pak Kades Masalah memang Sudah terbiasa Misalnya pakai pikap Untuk sumsi daerah sendiri Entraktor itu Milik pebadi atau milik Apa ya Pak? Masalah itu kita kurang tahu lah Karena Atau milik pebadi Atau dia nyewa Enggak tahu juga Kalau kan Bantuan desa Akan digunakan Kita desa Enggak ada Pengadaan itu Pian kan selaku Kepala desa disana Apanya bagaimana Terkait dengan Apa Pekerja itu Yang punya sumel Harapan kita Sebagai Sebagai kepala desa Di desa sungai perlu ini Masalah pengambilan kayu ini Bisa-bisa diambil Tapi hanya untuk Masyarakat setempat Jadi Pergunakan untuk Kepentingan pembangun Di daerah situ juga Ataupun daerah Kuala pembangun Sekitarnya lah Nah kita Tadak ada masalah itu Karena itu Menteri dulu Karena kalau kita Membangun Tanpa ada Kayu Kan Mungkin Sudah bisa Apalagi masyarakat kita Banyak yang Kehidupan Masalah Masalah kehidupan Perekonomian Terlalu di bawah Jadi memang Memerlukan kayu Jadi kalau Kayu itu Harapan kita itu Apa ini Kalau untuk masyarakat Tidak ada masalah Untuk pembangunan Di sekitar situ Dan Kuala pembuang Sekitarnya Jadi kalau Dibawa ke Jawa Kita pun Masanya keberatan Kalau apalagi Bulatnya dibawa ke sana Nah jadi Akhir-akhirnya Yang kena dampaknya Masyarakat kami Yang ada di situ Kena dampaknya Dari Kuala pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan SMTV Melaporkan